Halo semua, Freddy Wijaya disini Di video kali ini gue akan ngebedah Atau ngebahas lebih vulgar Tentang paletong GP100 Ya mungkin temen-temen akhir-akhir ini sering lihat Gue pake GP100 Baik di postingan Instagram atau di Youtube Sering banget ya, pasti temen-temen lihat gue pake GP100 Dan banyak juga yang nanyain Bang, pake preset apa? Bagi soundnya dong, bagi presetnya Bang Freddy dong Soundnya pake apa aja? Oke, kita akan bahas disini Dan gue akan ngebahas semua tentang GP100 Yang kurang lebih gue kayaknya pake GP100 Hampir 2 tahunan Jadi gue akan ngebedah lebih detail disini Apa aja yang gue pake Dan sound apa aja yang gue pake Dan kelebihan serta kekurangan dari GP100 ini Gue akan bahas disini, oke? Jadi untuk body ini atau material dari pedal ini Terbilang cukup kokoh Jadi gue pake ini Mungkin temen-temen melihat gue di postingan social media saja Tapi gue juga suka manggung pake paleto GP100 ini Jadi kalau manggung kan ya lo tau lah Kita manggung pake sepatu kita injek-injek-injek Dan ini sampai sekarang masih sehat walafiat sih Masih termaksud Tahan banting Jadi untuk material body-nya sih Aman banget sih GP100 ini Udah sering bolak-balik Gue pake manggung dan sampai sekarang masih normal Normal, lancar jaya Jadi untuk material body-nya Gue bilang Cukup baik Cukup baik Dan apa aja sih kelebihannya nih Temen-temen beli GP100 Yang paling gue suka dari GP100 ini adalah Dia ada USB-nya disini Jadi temen-temen Kalau yang suka bikin konten-konten Instagram Atau cover-cover Youtube gitu Ini sangat rekomen banget Karena kalau lo punya GP100 ini Lo gak perlu pake soundcard lagi Ini otomatis udah bisa jadi soundcard Jadi konten-konten yang gue buat Rata-rata gue pake ini Tidak perlu pake soundcard lagi Pake ini sudah aman sekali Jadi ini sih yang gue sangat rekomendasi Untuk harganya ini Kurang lebih 2.300.000 sekian Tapi lo udah dapet pedal Dengan sound yang cukup baik Serta udah bisa dapetin Semacam soundcard juga Jadi sangat hemat Apalagi lo tau lah Harga soundcard sekarang Ya anggap lah kita beli Focusrite aja Udah 2 jutaan Jadi anggap aja lo beli soundcard Sekaligus pedal Dalam satu paketnya Pedal dan soundcard dibundling Jadi satu kurang lebih ini Ini sih kelebihannya yang Menurut gue sangat Sangat gue sukai banget Untuk Yang suka nge-cover-cover lagu Atau bikin-bikin Konten-konten di Instagram Ini sih cukup Sangat-sangat Rekomen sekali ya Terus Ini pertanyaan yang mungkin Sering Temen-temen tanyain di gue Bang pake sound apa sih bang Untuk GP100 ini nih Jadi Sebenernya Gue itu Cuma pake sound Dari Factory Presetnya dia Jadi Nggak gue otak atik Nggak gue apa-apain Gue pake PP19 Atau P20 Itu aja udah Jadi Sound yang gue pake Ya Itu Percis seperti itu Jadi temen-temen denger soundnya itu Ya Seperti itu PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aman gak sih bang Soundnya menurut gue Aman banget Karena gue itu adalah Gitaris yang main Gitar Nggak Banyak pake sound yang aneh-aneh gitu Gue cuma pake Sound yang penting Ada drive-nya sedikit Ada reverb-nya Ada delay-nya sedikit Tipis-tipis Udah aman Gue rata-rata Cuma main pake Satu atau dua sound doang Yang Dua sound itu juga Paling sound yang satu lagi Yang agak lebih galak Kalau yang PS19 Agak Nggak begitu galak gitu Jadi cuman Begitu doang sih Kalau gue main gitu Dan kekurangannya apa nih Di GP100 ini Kekurangannya adalah Dia cuman ada Dua Swinx doang gitu Jadi buat temen-temen Yang Pake GP100 ini Atau temen-temen Yang Suka Gue entah ganti sound Misalnya dari Clean ke drive Ke sound yang lebih galak Ke metal Ke sound ini Sound itu Mau pake Auto Atau Yang satu ada corus Atau Agak ribet Karena Lo akan pilih Bangnya itu Agak ribet Nginjek-nginjek Jadi misalnya Bang satu Lo clean Bang dua Lo drive Bang tiga Lo Sound yang lebih metal Lebih sangat Sound empatnya Itu lo yang ada corus Jadi dari clean ke corus Kita harus injek beberapa kali Otomatis suaranya Udah langsung Tang 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 Ini kekurangannya gitu Untuk pindahin Pindahin bangnya itu Ya karena Lo cuman punya dua ini Berarti lo harus Harus ngelewati Beberapa sound Yang ada dulu Baru lo bisa Sampai ke bang-bang Selanjutnya gitu Tapi Kalau Jujurly Anjay Jujurly Buat gue ini Aman Karena gue gitaris Yang gak Banyak pake sound Sound aneh-aneh Gitu Gue cuman pake Sound drive dikit Yang satu Drive lebih tebel Udah Seperti itu doang Jadi gue tinggal Pilih doang Tinggal semacam injek Ini untuk yang Gainnya gak terlalu gede Yang ini yang untuk Gainnya gede Jadi Kalau Untuk gue Secara pribadi Ya Aman sekali Dan Apakah masih worth it Untuk dibeli Di Saat ini Karena Sekarang udah Keluarga P200 Kalau lo punya budget Sekitar Dua jutaan Untuk dapetin Sound yang aman Untuk direct Juga aman Dan Untuk Spesial itu Yang Suka bikin Konten-konten Ini sangat aman Karena yang Jadi Satu alesan Lo harus punya GP100 Ini adalah Lo udah gak Perlu pake soundcard Lagi gitu Kalau kita yang Cuman mau Cover-cover Gitar Khusususnya ya Gitar Bass Atau apapun Ini Enaknya Itu adalah Lo udah gak perlu Pake soundcard lagi Lo dengan ini aja Sudah aman Jadi inilah Sedikit review Gue Selama hampir Dua tahunan Gue pake GP100 Menurut gue Dengan harga Yang Cukup aman Cuma Dua jutaan Dan gue Sangat rekomendasi Buat Buat kalian Kalau Mau cari Pedal Dengan sound Yang aman Untuk konten-konten Aman juga Untuk main Direct aman juga Ini salah satu Rekomendasi Terbaik Menurut gue Harganya Cuman 2 juta Oke Thank you Dan Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai jumpa